Jadi gini, kenapa kita menerakitkan dua medali emas di Putra itu, kita ada track recordnya. Track recordnya itu, kita selama dari penjalanan saya main sampai sekarang terakhir si game itu, kita selalu kalah oleh Singapura. Singapura itu tetapi membeli pemain dari China, ya, natural saya dari China. Dan kebetulan pemain China ini untuk di kategori Putra-nya nanti, Singapura tidak mengingatkan pemain China. Jadi itu adalah kesempatan kita, modal kita untuk tim Indonesia mendapatkan dari 5 hasil. Itu biasanya Indonesia yang selalu mendapatkan hasil itu di double. Dan yang lainnya... Kita berjuang untuk satu projek yaitu Singapura. Jadi kita bicara Singapura adalah bicara tentang Indonesia. Bagaimana penghargaan kalian ada di Indonesia terhadap diri sendiri di uji di sini. Nah, mekanisme daripada seleksi hari ini adalah dari setiap pemain yang hadir, nanti akan diambil menjadi belakang. Jadi, Putra itu tadi sudah, MP bayangannya itu ada 19. Putra ada 19, tadi dibagi dua. Dibagi dua, itu yang satu ada 10, yang satu ada 9. Tadi sudah di uji secara fair, isi juga yang hadir. Sudah ada data namanya, silakan lihat di Banki Akoasikan. Siap saja pemainnya. Nanti dari dua grup yang 19, terhormis beri, yaitu menjadi 55. Setelah 55, diurut lagi menjadi 8. 8 komain itu yang akan masuk ke dalam pengusahaan kelanjiran, menuju SIGI, yang rencana akan diadakan bulan Mei, artinya 2 bulan kesiapannya. Dan dilakukan konain ini, tidak ada penciwutan sampai MP bayangnya kembali SIGI. Jadi, tiap hari itu, laki-laki bersama, pengantauan evaluasi, baik dari hasil seleksi, dan kesiapan mentalnya, dan kesiapkan kepadanya untuk ada di sini-laki-laki, itu semua jadi berilai pada zaman yang ditangkannya. Begitu juga, komain sumpri yang dikatakan, MP bayangnya cuma ada 14. 14 atau 15? Ada 14, kita dibuat, 77, ketemu semua diambil 55 juga. Setelah diambil 55, disatukan, kila kali menjadi 8. Jadi, saya mengusungkan 8 komain yang pilih, melakukan pemusahaan latihan setelah kedua bulan, dan pada saat selamanya, 4 yang pilih makan, 4 yang tidak pilih, tetap kita berusahaan berangkatkan juga. Terima kasih. 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 Pertimbangan kami tentu, kami membaca peta ya, si game tahun ini Singapura itu kan tidak memakai pemain naturalisasi, itu apa-apa? Terus yang terakhir, materi pemain yang sebetulnya seimbang dengan kita, bahkan kita di atas sedikit dibanding Vietnam Jadi sangat memungkinkan apabila kalau bergu itu kan rata-rata pemain Indonesia ini kemampuannya merata Kemampu itu merata, jadi sangat kuat kita berperhatikan dan kemudian juga untuk ganda putranya, dalam beberapa sejarah kita memang ganda putranya sangat kuat Dari dua itu jadinya, ganda putra dan berbunya? Iya, kalau untuk putrinya? Putri ya kita kerja perbuanya, perbuanya untuk ganda dan berbunya Pak Peter, Pak Peter melihat aura anak-anak ini untuk kebersamaan itu bagaimana Pak? Oh iya, jadi saya puji dan syukur saya kepada aturannya Marisa, pada hari ini ternyata undangan kami kepada seluruh peserta pemain-pemain terbaik yang ada di Indonesia disambut dengan luar biasa Dan mereka hadir pada hari ini ternyata undangan yang dapat kita lihat ya, mereka sangat bersemangat untuk mengikuti seluruh peserta pemain-pemain Sebagai kepala pelatih, mungkin bisa diteritakan seleksi ini diikuti dan sesuatu yang berbunya? Ya, seleksi ini kita mekanisminya diambil dari hasil pertandingan berupdate dua tahun ke belakang ya kan, dari berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia IPT putranya setelah MT by MT ada 19 yang hadir, putrinya ada 14 kan, 14 Mereka ini nanti kita pakai sistem setengah kompetisi di UMD 8 Di UMD 8 pemain, lalu 8 pemain ini kita trainingkan dengan pemusatan latihan khusus Sampai jelang hari hanya, gitu, jadi kita tidak ada fungsiukan sampai MT by NEM Ya kan, jadi dari 8 itu nanti setelah MT by NEM ke 4, dilangkatkan Itu melakukan evaluasi dan seleksi tahapannya nanti belum MT by NEM Terus pelatihnya mau dilangkapkan ke mana atau tempat? Pelatihnya sementara yang kita siapkan itu ada di bewok ini Karena kan disini sudah ada tempat tinggalnya, apartemen Karena kan kita kan nanti untuk si Hikimni ini kan mandiri ya Dari PMT dan dia sendiri, karena di luar 17 pemerintah itu Nah di bewok ini kan sudah ada apartemen, tempat latihan juga Cuma nanti kita akan ada seringan di beberapa tempat untuk atlet itu Supaya tidak apa, supaya tidak terlalu rumahan lah Dan ini mencoba lapangan, nanti kita susun programnya bersama tim Supaya dia bisa merasakan animo-animo di tempat-tempat lain Tentang target dari ketua tadi, dua medali emas, putra Jadi gini, kenapa kita menargetkan dua medali emas di putra itu Kita ada track recordnya Track recordnya itu, kita selama dari penjalanan saya main sampai sekarang terakhir si Hikim itu Kita selalu kalah oleh Singapura Singapura itu tetapi membeli pemain dari China Ya, natural saya dari China Dan kebetulan pemain China ini untuk di kategori putranya nanti Singapura tidak menginginkan pemain China Jadi itu adalah kesempatan kita, modal kita Untuk tim Indonesia mendapatkan dari 5 hasil Itu biasanya Indonesia yang selalu mendapatkan hasil itu di double Dan di yang lainnya seperti tunggal ataupun bergu Itu saya bisa, saya sih bisa memprediksi akan menjadi 50-50 semuanya Karena saya tahu peta kekuatan nanti akan ada di Vietnam, Thailand, dan Singapura Tempat itu sih Selama pelan-pelan sampai ada uji coba apa gak? Kita pikirkan itu wajib akan ada uji coba Karena sifatnya nanti pada saat pending camp itu tidak mulai seleksi tetapi evaluasi Jadi evaluasi itu bisa ada seleksi, uji coba juga Jadi hasil di dalam pemusatan dan di luar juga nanti kita lihat siapa hasil yang lebih baik Dan yang paling penting kan kita bicara jangka pendek yaitu 2 bulan Itu bagaimana kesiapan si atlet Si atlet setelah ada waktu itu kan kita lihat Itu yang paling penting bagaimana si atlet ini mempunyai satu kepastian Atau mental yang memang siap untuk singgim dalam 2 bulan ini Ya itu yang paling penting sih Dari sekarang yang ada atlet berapa jumlahnya? Tinggal berapa? 8, dari 19 jadi 8 8 itu masing-masing? 8 putra dan 8 putri Karena singgim ini kan ada bicara double, ada mix double, ada babu juga Jadi kita harus hangat semuanya Pemilihan double sama mix nanti gitu? Itu nanti setelah training camp dan pemusatan latihan masuk ke 8 Itu akan kita pilih double dan miss double Karena double dan miss double itu tetap tolak buahnya dari main tunggal sih Jadi dari dia keahlian di main tunggal Baru kita padukan di dalam double dan miss double Cuma nanti kan setelah masuk ke dalam 8 besar kan saya udah ketahuan pemain-pemain mana yang biasa main double Dia punya prestasi dimana itu jadi acuan juga sih Ya kecocokan sih biasanya sinergitas daripada pemain-pemain itu juga Saya kan kurang lebih sepak tojangnya mereka kita tahu semua Jadi kita siapkan siapa mental, paling penting sih mental sih Menuju singgim itu 2 bulan ini kesiapan mental itu yang paling penting Konsistensinya Kalau kemudian berhasil lah Kalau kemudian berhasil lah Mantel suara nasional dulu Adiknya Anton Mas Tenggadang Mas Tenggadang Mas Tenggadangnya Iya 5 ya Yang kendali sih Kedali Yang kendali Maksudnya kan berangkat aja kamu Kedenggadang lagi Makanya